Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-14, Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu, hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, judul renungan kita hari ini adalah, apakah arti hidup kita? Ditulis oleh, Pauline Hilton, saudara yang terkasih, baru-baru ini saya mendengar khotbah J.D. Greer, dari kitab pengkhotbah, ini bukan perikop yang mudah untuk dikhotbahkan. Dia banyak berbicara tentang kesiasian, ini adalah salah satu kata yang paling banyak digunakan dalam buku ini. Beberapa terjemahan menggunakan kata kesombongan, dan yang lain tak berguna. Greer pun menggunakan ilustrasi pesawat terbang yang melewati awan, itu terlihat perkasa dan penuh substansi, tetapi itu hanyalah uap. Salomo membandingkannya dengan kehidupan manusia, yaitu seperti uap. Saya melihat cucu saya di akhir pekan ini, dia sekarang berusia 3 tahun. Saya ingat hari di mana dia lahir, saya dan suami saya, Tom, menunggu kelahirannya di lobi rumah sakit bersama keluarga yang lain. Kami sudah tahu jenis kelaminnya, kami tahu namanya, tetapi kami belum melihat rupanya. Tiga tahun kemudian, saat dia mulai bertumbuh menjadi seorang anak yang lucu, rupanya dia memiliki kepribadian yang cukup baik. Ketika saya tidak bertemu dengan dia selama tiga bulan, pertumbuhannya begitu drastis. Kosa katanya meningkat, jika biasanya saya akan menyapa dia dengan kalimat-kalimat seperti Selamat pagi silas sayang, selamat pagi cucuku sayang. Tapi kali ini, dia mulai protes, aku tidak suka. Tetapi, setelah dia lulus dari taman kanak-kanak, dan akan masuk sekolah dasar, dia mulai berkata, aku tidak mau pergi ke gereja, aku gugup. Bahkan ketika kami harus pulang ke Atlanta, dia mengaku sedih. Aku sedih, katanya, saya juga menangis, hidup ini penuh dengan suka dan duka. Anda tidak bisa benar-benar menaruh tangan Anda di atasnya, semua itu seperti uap. Saya menemukan suka cita besar di dalamnya, tetapi saya tahu persis, jika itu bersifat sementara, waktu terus berlalu, saya bahkan akan menghadiri wisuda semanya. Begitulah hidup, namun karena kelahiran, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya tahu bahwa ada lebih dari kesiasian di bawah matahari, ada keabadian yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dia rela menjadi miskin supaya kita merasa kaya, supaya kita mewarisi keabadian selamanya. Kehidupan si Asia yang sekejap menguap ini memiliki substansi, ketika kita memandangnya melalui mata kekekalan. Lalu kita berinvestasi di dalamnya, itu bukan berarti saya mengabaikan cucu saya yang manis, tetapi saya sedang berinvestasi dalam doa untuk dia. Saat saya bersama dengan dia, saya mengajaknya berdoa, dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya membagikan uang saya, untuk sesuatu yang bersifat kekal dan tidak sia-sia. Saat saya tahu ada banyak saudara dan saudari saya di negara lain, melakukan penginjilan dan jauh dari keluarga mereka, saya berdoa untuk mereka, saya menganggap mereka sebagai keluarga saya, dan mengirimkan uang kepada mereka. Jika Anda mengenal Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda akan merasa kaya. Itulah yang saya rasakan, dari setiap tindakan yang saya lakukan selama hidup. Saudara yang terkasih, 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Marilah kita renungkan, apakah Anda mau berinvestasi bagi kekekalan. Hari ini berdoalah bagi orang-orang terdekat Anda, keluarga, rekan kerja, tetangga ataupun orang yang tidak Anda kenal. Atau luangkan waktu Anda sejenak untuk orang-orang yang Tuhan utus, untuk pelayanan misi ke berbagai daerah dan negara, termasuk pelayanan media ini, supaya lebih banyak orang diberkati melalui misi-misi kekekalan yang terus dikerjakan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.